nah disini ini dirubah frekuensi LNB nya ini menjadi 5950 jadi secara di intensitas sinyal maupun kualitas sinyal ini tidak muncul ini ketika boting nanti tidak akan mencari secara otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama EM Parabola semoga buat teman-teman pemirsa semua maupun subscriber semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam urusannya pada pertemuan kali ini saya akan coba untuk ini ya untuk berbagi informasi buat teman-teman yang mengalami masalah di kabisen promo C2000 ketika ini dihidupkan siarannya tidak muncul gambar dan hitam habis dimatikan pun siarannya tidak tersusun rapi jadi kembali hilang ya susunan yang sudah ada ini kembali berantakan kembali jadi permasalahannya bagi ini ya kabisen promo C2000 ini setelah lama kita matikan akan otomatis ini ya scan kembali dan kadang layarnya pun seperti ini langsung hitam tidak ada muncul siaran nah seperti ini baru kita tekan oke baru ini muncul untuk daftar-daftar siarannya ini pun yang muncul di kabisen C nah seperti ini kadang siarannya pun gelap tidak langsung terbuka seperti siaran-siaran RGTI MNCTP dan yang lain-lain nah ini kita coba kita telusurin dulu untuk permasalahannya ya kita masuk di menu kemudian lanjut di instalasi instalasi kemudian disini saya coba cek untuk daftar tp-nya di kabisen ini nah ini daftar tp-nya saya sengaja enggak ini enggak fokus ke siaran ini atau ke satelit kabisen C karena ini ketika dihidupkan akan otomatis mencari karena mengupdate siaran-siaran terbaru nah disini pula akan berakibat kalau memang kita enggak hati-hati siarannya menjadi gelap gelap kembali dan perlu menunggu waktu agar muncul ya ini saya coba untuk rubah disininya nah disini untuk frekuensi lnb-nya saya rubah saya rubah disini kemudian saya simpan ini seperti ini kita coba seperti ini kita rubah di frekuensi lnb-nya jangan 5150 jadi ini biar sinyalnya ini tidak muncul kita rubah di frekuensi lnb 5950 khusus di kabisen C kemudian kita exit terus disini dicek kotanya ini pun tak masalah kalau untuk disininya saya coba untuk hapus semua channel dulu nah untuk menghapus semua channel bagi teman-teman yang pengen tahu untuk sandinya yaitu kosong 4 kali nah ini kosong 4 kali kemudian akan muncul notifikasi anda yakin untuk menghapus ya kemudian balik dulu ke instalasi nah setelah balik ke instalasi kita fokus di telkom keempatnya ini kemudian kita cari di remote kita tombol chat seperti ini untuk masuk di daftar transpondernya nah ini untuk transpondernya kemudian kita cari nah ini untuk pencarian TP disini FTA tidak siaran TP cari seperti itu kita cek nah ini siarannya langsung muncul yang tadinya gelap langsung muncul ya dan buat teman-teman yang ini ingin menambahkan untuk siaran yang FTA ini langsung scan aja di telekom 4 nya ini dengan tombol biru nah ini untuk pilihannya FTA ya channel tv cari semua kemudian cari seperti itu pilihannya yang FTA ini khusus pencarian yang FTA jadi seperti Indusiar Trant 7 Trant IPHD disini akan muncul terus TPRI Nasional TPRI 3 4 RTV nah disini dilakukan pencarian secara FTA pilihan FTA pilihan siaran FTA dan ini kebetulan untuk RTV nya tidak berluku dolar jadi langsung mangol langsung bisa muncul siarannya dan satu persatu sudah mulai ada penambahan siaran untuk kabisennya mungkin calon pengganti buat Fox Spot Pamili nah disini yang tidak muncul yaitu Net HD karena berluku dolar nah ini TPRI Nasional 34 sudah muncul Trantv Trant7 ini seri SD nya nah ini HD nya yang versi HD nya ada juga sudah muncul langsung muncul dan informasi buat teman-teman yang kemarin menanyakan bagaimana ini ya nonton MotoGP di Capison Promo C2000 ini hanya bisa dilakukan di Fox Spot untuk nonton MotoGP nya jadi tidak bisa untuk buka acakan di Trant7 ya karena receiver ini tidak support biskai harus membeli paket Fox Spot dan kebetulan untuk Fox Spot bulan 1 Oktober nanti sudah off di siaran Pai TV Indonesia seperti di Capison Mulanek Parabola dan Nusantara atau Transpison ini sudah tidak berada di TV-TV berbayar kita ya karena mungkin hak siarnya pindah ke Disney Hotstar lewat streaming untuk siaran FTA nya luar biasa banyaknya yang ada di Telekom 4 ini ini total siaran yang ada yang sudah muncul yaitu 150 siaran nah ini 150 siaran ini siaran yang FTA kita simpan disimpan terlebih dahulu kemudian kita cek dengan cara mematikannya terlebih dahulu ini siarannya akan muncul scan kembali atau tidak coba kita tunggu kita hidupkan lagi proses untuk poting nah tidak muncul tidak muncul siarannya tidak muncul jadi ini akan tetap tidak akan berubah untuk siaran siarannya jadi semua siarannya yang ada yang kita scan tadi tidak akan muncul lagi tidak akan numpuk lagi siarannya yaitu dengan cara tadi kita ubah untuk ini frekuensi LNB nya di kapisen C ini nah disini ini dirubah frekuensi LNB nya ini menjadi 5950 jadi intensitas sinyal maupun kualitas sinyal ini tidak muncul ini ketika boting nanti tidak akan mencari secara otomatis semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang ini merasa bingung bagaimana cara mengatasi ini kapisen bromonya ketika dimatikan dicabut adaptornya siarannya kok berubah lagi berantakan lagi nah seperti itu caranya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi